Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu dari jagung bolunya memiliki tekstur yang lembut dan empuk dengan aroma dan rasa jagung yang khas nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak video sampai selesai ya bahan yang perlu kita siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang 150 gram gula pasir 150 gram jagung manis yang sudah dipipil 4 butir telur 1 saset SKM atau susul kental manis pewarna kuning makanan ini ada 1 sendok teh baking powder selanjutnya 1 saset vanili bubuk bisa diganti vanili cair kemudian 1 sendok teh ovalet bisa diganti dengan TPN ataupun SP 180 gram margarin atau mentega yang dilelehkan kemudian kita dinginkan pertama kali ini akan saya haluskan jagung manis yang sudah dipipil bersama 1 saset SKM dan ini akan saya blender sampai halus selain di blender bisa juga untuk menghaluskan jagung manis ini dengan diulek nah sekarang sudah selesai di blender dan inilah hasilnya ya jagung manis yang sudah halus kita sisihkan dulu sebelumnya saya pecahkan 4 butir telur suhu ruang jika terpaksa menggunakan telur dari lemari pendingin diamkan dulu sampai suhu ruang baru digunakan tambahkan gula pasir vanili bubuk ovalet bisa diganti dengan TPN ataupun SP tambahkan garam sedikit saja kemudian kita mixer gunakan mixer kecepatan rendah di awal pengocokan nah setelah bahan dirasa sudah tercampur semua kita naikkan mixer ke kecepatan tinggi secara bertahap kemudian kita mixer adonan sampai mengembang sempurna berwarna putih dan agak kaku nah seperti ini teman-teman ya ini sudah mengembang sempurna sudah putih dan agak kaku kita matikan mixernya nah selanjutnya kita masukkan tepung terigu secara bertahap ke dalam adonan kita campurkan dulu baking powdernya dan kita aduk kita aduk-aduk sebentar supaya agak tercampur nah kita masukkan tepung terigu secara bertahap tidak keseluruhan ya teman-teman ya ini kita aduk-aduk sebentar dan mixer yang tidak dinyalakan supaya nanti kalau dimixer tepungnya tidak berhamburan nah gunakan kecepatan mixer yang paling rendah untuk menyampur adonan jadi ini hanya sekedar tercampur saja tidak perlu lama-lama kita mixernya selanjutnya masukkan setengah bagian dari jagung manis yang sudah dihaluskan masukkan juga tepung terigu yang masih tersisa aduk pelahan dengan mixer yang belum dinyalakan tambahkan sedikit margarin cair untuk memudahkan mengaduk adonan kemudian mixer adonan dengan kecepatan paling rendah hanya sekedar tercampur saja seperti sebelumnya jika kalian khawatir adonan akan turun jika diaduk dengan menggunakan mixer kalian bisa mengaduk dengan menggunakan bantuan spatula masukkan jagung manis halus yang masih tersisa kita mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah sekedar tercampur nah sambil tetap di mixer kita bisa memasukkan margarin yang sudah dilelehkan secara bertahap ini dimaksudkan supaya adonan tidak terkejut yang nanti bisa mengakibatkan adonan turun jika adonan turun maka nanti bolu yang dihasilkan akan bantat tidak bisa mengembang dengan sempurna selanjutnya ini saya tambahkan satu tetes warna kuning nah untuk penambahan warna ini bisa disesuaikan dengan selera kalian boleh menambahkan dan juga boleh tidak menambahkan untuk mengaduknya saya gunakan spatula sekaligus untuk memastikan bahwa adonan betul-betul tercampur rata tidak ada lagi cairan yang mengendap pada dasar adonan siapkan loyang disini saya menggunakan loyang dengan ukuran 22 cm tinggi 9 cm untuk mengoles loyang saya buat campuran setengah sendok makan tepung terigu setengah sendok makan margarin dan setengah sendok makan minyak goreng nah kemudian kita aduk sampai tercampur rata bahan Carlo ini saya menyebutnya Carlo KW dengan bahan Carlo yang kita buat sendiri kita buat sendiri dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 bahan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu minyak goreng, tepung terigu, dan margarin insya Allah dengan mengoles loyang menggunakan Carlo KW atau Carlo buatan kita sendiri ini sangat memudahkan kita ketika melepas bolu dari cetakan selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan hentakkan dan goyang pelan loyang untuk membuang gas yang terperangkap dalam adonan selanjutnya saya masukkan adonan ke dalam oven yang sudah saya panaskan sebelumnya disini saya akan oven kurang lebih 45 menit dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih 45 menit kemudian bolunya sudah matang untuk memastikan bolu sudah matang saya gunakan tes tusuk menggunakan tusuk sate nah ini saja tusuk sate sudah kering artinya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat selanjutnya lepas bolu dari cetakan nah ini bentuknya ketika bolu dilepas dari loyang ya cantik sekali teman-teman ya bisa mengembang sempurna ini warnanya juga tidak gosong tetap kuning cantik meskipun saya memanggangnya tadi menggunakan oven tangkering nah selanjutnya bolu saya balik dan inilah hasilnya tetap garing bagian permukaan atasnya warnanya juga kuning cantik kita cek kita lihat hasilnya nah ini saya potong dulu sebentar dan inilah hasilnya ya teksturnya sangat lembut dan empuk kita lihat kita buka dulu nah kalian bisa lihat ini ya terlihat sangat empuk dan sangat lembut ini baunya juga ada bau khas dari jagung akan saya cicipi dulu bismillah hmm ini asin dan manisnya juga pas rasa jagungnya juga sangat terasa bau harum jagung juga tercium ini lembut sekali bisa kalian lihat terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati